Pedang Sinar Masjilid 32 Ucapan terakhir dari Lem Hai Lomo itu benar-benar membuat kedua kakinya lemas dan tubuhnya gemetar sehingga kedudukan kakinya lemah dan terhuyung-huyung. Namun Nona Perkasa ini masih mencoba untuk menguatkan hatinya. Memang ia berhasil mengusir perasaan itu, akan tetapi terlambat baginya karena tiba-tiba tongkat di tangan Lem Hai Lomo sudah menyambar dan menotok jalan darah di lambungnya. Siaoyang terlempar dan tak dapat bergerak lagi. Lem Hai Lomo berjingkrak-jingkrak seperti orang gila, ia menari-nari sambil melompat-lompat di sekitar tubuh Siaoyang, tertawa-tawa dan mengoceh kegirangan. Ha, 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 mereka roboh semua, musuh-musuh besarku. Ha, 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 aku dapat menyembelihmu, dapat menghancurkan kepalamu dengan semhiyat sihoat. Kakek itu memungut pedang yang terlempar dari tangan Siaoyang, menggerak-gerakan pedang itu di dekat leher Siaoyang untuk menakut-nakuti gadis yang jalan pikirannya masih sadar itu. Namun tidak ada tanda sedikitpun di wajah yang cantik itu menyatakan bahwa gadis itu merasa ngeri atau takut. Kemudian Lem Hai Lomo menggerakkan tangannya hendak memberi pukulan semhiyat sihoat pada muka yang berkulit putih halus itu. Akan tetapi, melihat wajah dan mati gadis itu, tiba-tiba Lem Hai Lomo menurunkan tangannya yang hendak memukul. Sayang kalau kau mati begitu saja, katanya mengerutkan kening, lalu ia tertawa-tawa karena mendapatkan sebuah pikiran yang dianggapnya amat baik. Aku akan memotong urat sarafmu yang menuju ke otak sehingga kau akan kehilangan ingatan, lupakan keadaanmu sendiri. Sesudah itu, dengan Ho Atsut, ilmu sihir, kau akan ku jadikan boneka hidup dan kau akan ku suruh mencarinya dan membunuh Song Bun Sam dan istrinya. Ha, 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 ini bagus sekali. Satu kali pukul mendapat tiga ekor tikus kakek itu tertawa-tawa dan menari-nari kegirangan dan kali ini benar-benar siho yang merasa takut dan gelisah sekali, ia percaya bahwa kakek yang seperti siluman ini memang bisa membuktikan omongannya dan kalau sampai terjadi begitu, alangkah ngerinya. Ia dapat membayangkan betapa ia sebagai seorang yang kehilangan ingatan dan menjadi boneka hidup. Yang bergerak atas kehendak kakek itu, mencari dan membunuh ayah bundanya sendiri di luar kesadarannya. Sambil terkekeh-kekeh lemah Ailomo mulai memegang-megang dan merabah-rabah kepala siho yang, mencari-cari urat saraf yang akan dipotongnya. Jari-jari tangan kiri merabah-rabah jidat dan tengkuk sedangkan tangan kanan memegang pedang kim kong kiam. Akhirnya ia menemukan urat yang akan dipotongnya, lalu pedangnya didekatkan pada kepala gadis itu. Akan tetapi gerakannya diurungkan, dan kepada gadis itu ia berkata, pedang ini akan melukai kulitmu dan orang tuamu akan menaruh curiga. Lebih baik aku menggunakan senjata yang lebih kecil agar jidatmu yang bagus itu tidak rusak kulitnya, sambil menyeringai kakek itu lalu mempergunakan pedang untuk mengambil sepotong kulit dari tongkat bambunya. Kemudian ia meruncingkan kulit bambu itu dan tangannya siap bergerak memotong urat saraf di kepala siho yang. Kulit bambu diangkat, kepala dipegang dan lem hai lomo menggulingkan tubuhnya menggelundung pergi menjauhi siho yang. Hampir saja kepalanya tertembus oleh sebatang pedang yang melayang bagaikan seekor ular terbang yang menyambarnya. Lem hai lomo, keparat keji. Masih belum kapok kau melakukan kekejaman di atas dunia ini terdengar bentakan nyaring dan bukan main kagetnya lem hai lomo karena ia melihat tiante kia mong song bun sem berdiri mendekati siho yang dan mengambil kembali pedangnya yang menancap pada batang pohon setelah gagal menembusi kepala lem hai lomo. Bagaimana tiba-tiba saja pendekar besar ini dapat datang di situ? Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, sembun sem yang terluka oleh pukulan sem hiat sihoat beristirahat dan memulihkan kesehatannya di atas pulau sem leong tu, ditemani oleh istrinya. Tiga hari kemudian, ia telah sembuh kembali. Ia amat mengkhawatirkan keadaan tek hong, maka segera mengajak istrinya untuk mencari puterannya yang dibawa pergi oleh siang cu. Sebelum pergi mereka memeriksa keadaan di dalam gua bekas tempat tinggal lem hai lomo dan dengan gerang bun sem mendapatkan seekor katak putih yang sudah berisi darah ular merah. Sebagai seorang yang banyak pengalamannya di dunia kang ou, tahulah bun sem bahwa katak putih ini adalah obat penawar racun yang paling jahat, maka dengan amat hati-hati ia menyimpan katak mati itu di dalam kantong bajunya. Di dalam perjalanan, atas keterangan penduduk di sepanjang perjalanan itu, mereka mendengar bahwa putera mereka menuju ke dusun tiang kuan, maka cepat-cepat mereka mengejar ke jurusan itu. Tak lama setelah siiao yang pergi mencari lem hai lomo setelah melihat kakaknya dan siang cu menggeletak di atas tanah, datanglah bun sem dan istrinya. Yang menggeletak itu adalah tubuh tiga orang muda yang sudah menggeletak seperti tak bernyawa pula, yakni tubuh tek hong, siang cu, dan bongeng kiat. Tek hong, siang hawea merata pilu sambil menubruk dan memeluk tubuh tek hong. Ia merasa terharu sekail melihat betapa putranya itu masih dalam keadaan merangkul leher siang cu dan merasa ngeri melihat wajah sepasang orang muda ini menjadi kebiruan dan dijidak mereka terdapat tanda tiga jari merah. Bun sem yang lebih tenang, segera menarik pergi istrinya dan cepat berlutut memeriksa nadi dan dada tek hong. Wajahnya berpeluh dan sepasang matanya sukar dilukiskan, karena di situ terdapat bayangan gelisah, marah, terharu dan juga penuh harapan. Bagaimana terjadinya semua ini tanya bun sem tanpa menoleh kepada seorang petani yang terdekat. Entahlah, kami hanya melihat tau-tau mereka bertiga sudah menggelepak di sini. Akan tetapi baru saja seorang gadis gagah juga melihat mereka dan gadis itu berlari masuk ke dalam hutan seperti mengejar sesuatu pucat wajah bun sem mendengar ini. Segera dikeluarkannya katak putih dari kantongnya. Sian hawea, lekas kau mencoba menolong mereka berdua. Tekan keras-keras katak ini sampai keluar darah putih dari tubuh belakangnya dan beri minum 13 tetes kepada mereka. Bukankah, bukankah mereka mati tanya Sian hawea? Sudah, sudah. Mati atau hidup berada di tangan Tian? Kau boleh mencoba. Aku tidak tahu berapa tetes seharusnya, akan tetapi obat ini amat berbahaya, jangan lebih dari 13 tetes. Aku harus mengejar gadis itu, si Yaw yang Bun Sem mengangguk. Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu Lem Hai Lomo tidak jauh dari sini. Setelah berkata demikian dan memberikan katak putih kepada istrinya, Bun Sem melompat dan lenyap dari situ membuat para petani yang berada di situ bengong. Setelah memasuki hutan, dengan tepat sekali Bun Sem melihat betapa Lem Hai Lomo menari-nari dan hendak menusuk kepala si Yaw yang dengan sekerat kulit bambu. Cepat sekali pendekar ini menghunus pedang, untuk melompat tiada waktu lagi, maka ia lalu melemparkan pedangnya, dan mengarah kepala Lem Hai Lomo dalam usahanya untuk menolong putrinya. Demikianlah, Lem Hai Lomo ternyata dapat mengelap dari sambaran pedang dan kedatangan Song Bun Sem telah menyelamatkan nyawa si Yaw yang dari bahaya yang mengerikan sekali. Sekali totok saja Tiante Tiambong telah dapat membebaskan putrinya dari pengaruh Tiang Hoat yang tadi dilakukan oleh Lem Hai Lomo dengan tongkatnya. Ayah, Hang Kutlah, kata si Yaw yang pertama kali ia dapat membuka mulutnya. Aku sudah tahu, kau lekas pergi membantu ibumu menolong mereka. Mereka sudah, sudah mati, ayah, diam dan pergilah bentak Song Bun Sem dengan penuh geram sambil berdiri dan menghadapi Lem Hai Lomo. Raja pedang ini marah bukan main kepada Lem Hai Lomo sehingga ia sampai membentak-bentak putrinya yang tercinta. Ada pun si Yaw yang tidak berani membantah pula, cepat ia mengambil pedangnya yang tadi terlempar dan diletakkan di atas tanah oleh Lem Hai Lomo, kemudian ia meninggalkan ayahnya yang hendak menghadapi kakek itu. Akan tetapi baru beberapa langkah, ia berhenti dan berkata, ayah, ini pedangmu. Ia melemparkan pedang itu ke arah ayahnya yang menyambutnya tanpa melihat pedang itu. Kemudian pendekar besar ini lalu melontarkan pedang Oe I Giyok Yam, yakni pedang istrinya, kepada si Yaw Yang. Gadis ini pun menyambut pedang itu, lalu berlari cepat meninggalkan hutan untuk membantu ibunya. Hatinya berdebar girang karena melihat ayahnya, seakan-akan kakaknya dan siang cu masih akan dapat tertolong. Lem Hai Lomo, kau manusia ataukah iblis? Kekejamanmu sudah melewati batas kekejian iblis sendiri. Saking marahnya, Tian Te Kiamong Song Bun Sem tidak dapat mengeluarkan kata-kata lebih panjang lagi. Ha, ha, hai hai hai. Song Bun Sem, puaskah kau sekarang? Puteramu mampus, puterimu hampir saja gila. Ha, ha, ha. Dan sekarang kau pun akan mampus sambil berkata demikian, tiba-tiba kakek ini menyerang dengan tongkatnya, ditusukkan ke leher Bun Sem sedangkan tangan kirinya bergerak memukul dengan ilmu Sem Hyatchi Hoat. Serangan ini ganas dan berbahaya sekali karena mengetahui akan ketangguhan lawannya. Lem Hai Lomo telah mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Namun, dalam kemarahannya, Bun Sem tidak mengenal kasihan lagi ia menggerakkan pedangnya, menangkis tongkat itu dan begitu terbentur, tongkat bambu itu patah menjadi dua, sedangkan pedang yang terbentur cepat membalik memapaki tangan kiri lawan. Adulam Hai Lomo menjerit ketika pergelangan tangannya terbabat putus oleh pedang Kim Kong Kiam. Dari gerakan ini saja dapat diukur kehebatan ilmu pedang Bun Sem. Dalam segerakan saja, ia telah dapat membabat putus tangan Lem Hai Lomo yang terkenal memiliki kepandayan hebat itu. Lem Hai Lomo, putusnya tanganmu itu menjadi bukti akan keganasan dan kekejaman tanganmu yang sudah merobohkan banyak orang yang tak berdosa. Sekarang aku mengajukan penawaran padamu. Sembuhkan Teg Hang dan Xiang Chu, dan kau akan ku beri pembebasan Lem Hai Lomo meringis-ringis kesakitan dan cepat-cepat ia menggunakan tangan kanan yang sudah melempar jauh tongkatnya yang terputus, untuk menotok jalan darah di tangan kirinya sehingga aliran darah terhenti dan tidak lagi darahnya mengucur keluar dari pergelangan tangan kiri yang putus. Kemudian ia tertawa bergelak. Memang hebat sekali kakek buntung ini. Dalam keadaan paha terluka dan tangan kiri putus, ia masih dapat tertawa terbahak-bahak seperti iblis. Ha, 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 hai, 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 tiante tiamong. Kau mau menukar nyawaku dengan nyawa dua orang anak itu? Murah sekali, aku yang rugi. Aku sudah tua dan bercacat, sedangkan mereka masih muda belia akan tetapi kau akan menerimanya karena kau masih suka hidup, kata Bu Mesen. Tepat. Tepat sekali, memang aku harus hidup untuk dapat membalas dendam atas sakit hati ini. Kau gila karena hatimu diracuni dendam. Manusia mana yang tidak gila? Ha, ha, ha. Hayo kita kesana, akan kucoba menyembuhkan mereka, dengan didampingi oleh Leng Ai Lomo yang terpincang-pincang Gun Sem lalu pergi kembali ke tempat di mana Teg Hang dan Siang Cu menggeletak. Mereka mendapatkan Sian Hwa dan Siaw yang masih sibuk mengobati mereka. Besar hati ibu dan adik ini melihat Teg Hang dan Siang Cu mulai dapat bernafas lagi, sungguh pun wajah mereka masih kebiruan. Tadi ketika menolong putranya dan Siang Cu, hati Sian Hwa yang penuh ulas. Asi itu mendorongnya untuk menolong Engkia pula. Akan tetapi ternyata bahwa pemuda putra Tung Hai Sian Jin ini remuk isi kepalanya dan sudah tidak bernyawa lagi. Adapun Teg Hang dan Siang Cu, kalau sekiranya tidak lekas-lekas mendapat pengobatan kata putih, tentu takkan tertolong pula. Obat di seluruh dunia takkan bisa menyembuhkan mereka, karena akibat pukulan Sian Hya Chi Hoat memang luar biasa hebatnya. Biarpun Teg Hang dan Siang Cu sudah bernafas lagi dan hati Siaw yang sudah agak lega, namun mereka masih menangis melihat dua orang muda itu diam tak bergerak dan muka mereka masih kebiruan. Sudahlah, jangan kalian menangis, Bun Sam menegur. Bagaimana tidak akan menangis melihat putra kita berjuang antara hidup dan mati Sian Hwa mencela suaminya yang dianggap kurang mencinta anak dengan kata-katanya tadi. Mati dan hidup di tangan Tian, mengapa kita harus memusingkannya? Anda kata dia mau, Hang Ji hanya mati laganya belaka, mengapa susah-susah Bun Sam sengaja berkata demikian agar Ilem Hai Lomo tidak menjadi makin girang dan menjual mahal. Kalau dia memperlihatkan kesedihan terlalu hebat, tentu kakek itu akan menggodanya dan menjual mahal dalam mengobati Teg Hang. Akan tetapi, Sian Hwa sebagai ibu yang sedang gelisah melihat keadaan putranya, menjadi marah dan berkata gemas. Bagaimanakah kau ini? Andai kata kau tega kematian anak kita, apakah kau tega melihat penderitaannya yang demikian hebat? Leng Hai Lomo sudah tertawa-tawa dan sepasang matanya berseri-seri mendengar ucapan istri dari musuh besarnya itu. Betapa berat pun penderitaannya, yang menderita hanyalah raganya. Jiwanya takkan mati, takkan luka, takkan merasakan sakit. Serahkan saja kepada Tian, Bun Sam menghibur. Enak saja kau bicara. Kita diamkan saja tanpa mengusahakan kesembuhannya Sian Hwa berdiri dan memandang kepada suaminya dengan macu bersinar-sinar. Dalam kemarahannya, Nyonya ini sampai lupakan kehadiran Leng Hai Lomo di tempat itu yang sesungguhnya merupakan hal yang amat ganjil. Akan tetapi tidak demikian dengan Siaoyang. Melihat musuh besarnya datang bersama ayahnya dalam keadaan masih hidup, gadis ini membentak keras dan segera menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi tangannya tergetar dan pedangnya hampir terlepas dari pegangan ketika ayahnya menangkis serangan ini. Sabar, Siaoyang kemudian Gun Sam menghadapi istrinya. Tentang ikhtiar penyembuhan, tentu saja menjadi kewajiban kita untuk melakukannya. Kedatangan Leng Hai Lomo ini adalah untuk mengobati mereka, seketika itu Sian Hwa dan Siaoyang tertegun dan tak dapat berkata-kata, hanya memandang ke arah Leng Hai Lomo dengan metel, terbuka lebar-lebar. Benar-benarkah kakek siluman ini hendak menyembuhkan Teg Hwang dan Sian Chu? Sambil tersenyum mengejek karena dalam suasana sekarang ini dia menang, yakni menjadi orang yang amat dibutuhkan pertolongannya, Leng Hai Lomo lalu berlutut memeriksa Sian Chu dan Teg Hwang. HMM, dari mana kalian mencuri katak putih tegurnya sambil berpaling kepada Bun Sen? Bukan mencuri, melainkan membawa dari gulamu di Sambilong Tu, jawab Bun Sen tenang. Ha, 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 kalian pencuri kenudian diperiksanya sekali lagi jidat dua orang anak muda itu. Akan tetapi kalau kalian tadi tidak menolong mereka ini dengan kata putih, biarpun aku sendiri takkan mungkin menyembuhkan mereka, Sebagai orang yang menciptakan ilmu pukulan Sian Hia Chi Hoat, tentu saja Leng Hai Lomo selalu membawa obat penawar racun pukulan itu. Ia mengeluarkan sebuah botol berisi obat cair warna putih, yakni sari daripada darah putih kata putih. Berapa teteskah mereka diberi minum darah putih dari kata mujijat tanyanya? Masing-masing tiga belas tetes, jawab Sian Hwa, suaranya halus karena pada saat itu, tidak ada kebencian sediku pun juga di dalam hatinya terhadap Leng Hai Lomo. Hektometer, kurang dua tetes masing-masing, kata kakek itu dan dengan cepat ia meneteskan dua tetes darah putih ke dalam mulut Tek Hang dan Siang Chu. Kemudian ia minta kata putih itu dari Sian Hwa dan mempergunakan perut kata itu untuk digosok-gosokkan pada luka dijidat dua orang muda itu. Sebentar saja warna kebiruan yang membayang pada muka itu menjadi hilang, demikian pula tiga jari merah yang berbekas dijidat. Setelah itu, Leng Hai Lomo lalu mengeluarkan enam butir pelhijau. Beri minum mereka itu masing-masing tiga butir dan semua darah berbisa akan lenyap dari tubuh mereka, Sian Hwa sambil bercucuran air matu berlutut di depan kakek itu. Leng Hai Lomo, banyak terima kasih pertolonganmu kepada anakku dan Siang Chu. Atas. Leng Hai Lomo menjadi pucat. Eh, apa-apaan ini? Aku, aku, kakek itu menjadi makin terkejut ketika melihat Bun Sam menjura pula kepadanya dan berkata dengan suara terharu, Leng Hai Lomo, istriku benar. Aku pun mengaturkan terima kasih kepadamu dan maafkanlah semua kesalahanku yang sudah-sudah. Mudah-mudahan semenjak saat ini kita akan menjadi sahabat yang baik dan lenyaplah segala permusuhan yang tidak berarti, Leng Hai Lomo membanting-banting kakinya seperti orang gila. Kalian gila. Gila sehebat-hebatnya. Akulah yang melukai mereka ini. Aku yang tadinya hendak membunuh mereka, dan aku pula yang sudah membunuh Engkiat itu. Dan kalian sekarang mengaturkan terima kasih makin mencak-mencak-mencak Leng Hai Lomo ketika melihat si Yau yang ikut berlutut pula di samping ibunya. Pembunuhan yang belum terlaksana bukanlah pembunuhan namanya. Akan tetapi penyembuhanmu telah terbukti, maka sudah seharusnya kami berterima kasih, jawab Bun Sen. Inilah pukulan batin yang amat hebat bagi Leng Hai Lomo. Tidak bisa. Tak mungkin. Kalau musuh-musuh besarku. Aku akan bunuh kalian kalau bisa. Aku mengobati mereka ini karena terpaksa. Sembun Sem, kau dan sekeluargamu akan kubunuh semua. Ha, 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 biarpun kalian berlutut memberi hormat, tetap akan kubunuh. Ha, ha, ha. Mana mungkin, Leng Hai Lomo? Kau sudah kehilangan sebelah kaki dan sebelah tangan. Hanya satu tangan kananmu itu dapat dipergunakan untuk apakah? Lebih baik kau merubah kelah hidupmu, bertobat dan menjadi manusia baik-baik, bertapa mensucikan diri menebus dosa-dosamu, Bun Sen membujuk. Leng Hai Lomo makin pucat, ia menunduk, memandang ke arah kakinya yang buntung dan tangan kirinya yang buntung pula. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 hai, hai, hai. Kakiku hilang, tanganku hilang. Tinggal tangan kanan ini untuk apakah? Aha, Tiantekiamong, kau kira aku tidak bisa membunuhmu dengan satu tangan? Lihat, aku bersumpah, disaksikan oleh jari kelingkingku, dengan empat jari tangan kanan akanku bunuh sekeluargamu. Setelah berkata demikian, kakek ini lalu menggidit putus jari kelingking kanannya dan makan jari kelingking itu seperti orang makan kacang. Ternyata bahwa sikap keluarga song itu benar-benar merupakan tusukan batin yang lebih hebat daripada tusukan pedang dan membuat kakek ini berubah ingatannya. Suara jari kelingking dimakan terdengar keletak-keletak karena gigi kakek yang sudah hompong itu sukar untuk meremukan tulang-tulang jari itu. Sian Hwa dan Siaw yang menjadi pucat saking merasa ngeri, sedangkan Bun Sam menggeleng-geleng kepalanya dengan muka mengandung hati iba. Ha, 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 keluarga song. Lihat, jari tanganku tinggal empat. Akan tetapi jangankan empat, tiga jari saja sudah cukup. Ibu jariku tidak perlu, karena dengan tiga jari saja, Sam Hiatchi Hoat akan menumpah seluruh keluarga song. Setelah berkata demikian, kembali mulut kakek itu menggigit ibu jarinya yang besar. Nampak mukanya berkerut-kerut, bibirnya merah karena darahnya sendiri dan kini ibu jarinya telah putus pula, terus dimakannya seperti anjing menggerogot di tulang keras. Lam Hai Lomo, ingatlah dan sebutlah nama Tian Kata Bun Sam penuh rasa haru. Bun Sam, anjing gila. Kau kira aku tidak ingat? Ha, ha, lihat, tiga jari tanganku sanggup memecahkan batok kepalamu setelah berkata demikian, kakek itu maju hendak mempergunakan ilmu pukulan Sam Hiatchi Hoat menyerang Bun Sam. Pendekar ini dengan tenang tidak mudur selangkah pun dan memandang tajam. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh kakek itu terguling dan ia menjerit-jerit kesakitan. Tangan kanan yang sudah buntung dua jarinya dan tangan kiri yang sudah buntung sebatas pergelangan itu menekan-nekan perutnya, kakinya yang belum buntung berkelojotan. Mukanya menjadi biru dan tak lama lagi menghitam. Berhentilah kelojotan kakinya dan ia rebah tertelungkup dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Mari kita tolong dia dengan kata putih, kata Sian Hwa Terharu. Tidak ada gunanya, ia telah makan jari-jarinya sendiri sedangkan jari-jari tangannya itu penuh dengan racun untuk melatih ilmu pukulan Sam Hiatchi Hoat, kata Bun Sen. Benar saja, setelah diperiksa kakek yang jahat seperti siluman itu telah tewas. Tek Hang dan Sian Cusiuman kembali mereka masih lemah akan tetapi dapat bangun dan duduk. Dengan heran mereka saling pandang, tersenyum dan ketika mereka melihat Bun Sen, Sian Hwa dan Siaoyang, keduanya mengeluarkan seruan tertahan. Tadinya mereka mengira bahwa mereka telah berada di dalam alam baka dan tersenyum karena merasa berbahagia mendapatkan kekasih berada di dekatnya. Akan tetapi, kehadiran tiga orang itu menjadi bukti bahwa mereka masih hidup. Tek Hang, kau baru saja bangun dari kematian kata Sian Hwa sambil merangkul anaknya dengan tangan kanan dan merangkul Sian Cusiuman dengan tangan kiri. Aku sudah tahu akan isi hati kalian. Sudah patut sekali kalian menjadi jodoh, Guateng, kau putri sahabat-sahabat kami, pangeran Kian Tiong dan putri Luwile. Kalau orang tuamu masih hidup, ah, alangkah senangnya hati mereka. Merdengar ini, Sian Cusiuman merangkul Sian Hwa sambil menangis penuh keharuan hati. Menang mereka sudah sepatutnya menjadi suami istri, kata Bun Sen. Mari kita urus jenazah Lam Hai Lomo dan Engkiat sepantasnya, dan cepat kembali ke Title, dibantu oleh para petani. Dua jenazah itu dikubur, dengan hati tenang Tek Hang dan Sian Cusium mendengarkan penuturan Sia Oyang tentang segala hal yang telah terjadi. Sian Cusiuman merasa amat bersyukur. Lam Hai Lomo adalah gurunya, maka biarpun kedua orang tuanya telah terbunuh oleh kakek itu, namun ia selalu masih ragu-ragu untuk membalas dendam. Kini, Lam Hai Lomo tewas karena perbuatan sendiri, musuh besarnya tewas dan ia tak usah membunuh guru sendiri. Juga Engkiat telah tewas oleh Lam Hai Lomo sehingga ia tidak usah melanggar sumpahnya sendiri yang hendak melakukan pernikahan dengan pemuda itu. Dan yang lebih membahagiakan hatinya lagi, keluarga Song telah menerimanya dengan baik-baik sebagai calon istri Tek Hang, pemuda yang memang dicinta dengan seluruh hatinya. Setelah upacara penguburan jenazah-jenazah itu beres, Bun Sem berkata, sekarang marilah kita cepat-cepat pulang ke Tit Lee. Aku sudah mendengar tentang dibakarnya rumah kita, akan tetapi apa artinya hal sekecil itu? Kita BSA membuat lagi ramah kecil-kecilan dan yang paling penting, kita akan rayakan upacara perjodohan antara Tek Hang dan Buateng. Semua orang berseri wajahnya mendengar ini, apalagi Sian Chu dan Tek Hang yang menjadi merah mukanya dan tidak berani saling pandang secara langsung, melainkan saling keling dengan pandang mata penuh harti. Akan tetapi, tiba-tiba Siaoyang menangis dan menutupi mukanya dengan kedua tangan. Bun Sem mengangkat alisnya, demikian pula Tek Hang. Ah, adikku yang manis, mengapa kau menangis? Tanya Tek Hang, Siaoyang tidak menjawab, akan tetapi tangisnya makin menjadi. Siaoyang, jangan seperti anak kecil. Kau menangis karena apakah? Tanya Bun Sem. Sampai lama barulah Siaoyang dapat menjawab, ia menurunkan kedua tangannya, bibirnya dipaksa tersenyum akan tetapi wajahnya pucat sekali. Tidak apa-apa, ayah. Aku hanya terlalu girang memikirkan bahwa Halko telah selamat dan musuh besar kita telah tewas. Jawaban ini memuaskan hati Tek Hang dan Sian Chu, akan tetapi meragukan hati Bun Sem dan menggelisahkan hati Sian Hwa. Ibu yang berpemandangan tajam ini dapat mengerti apa yang menjadi sebab maka puterinya menangis. Maka ia lalu membawa Siaoyang ke tempat sunyi dan bertanya. Siaoyang, bagaimana hasilnya dengan perjalananmu mencari Lim Suu Chai mendengar pertanyaan yang langsung mengenai hatinya dan yang tepat sekali itu, Siaoyang menangis lagi dan merangkul ibunya. Sian Hwa mendekat kepala puterinya ke dada, seperti dahulu kalau ia menghibur Siaoyang ketika masih kecil. Bilanglah terus terang kepada ibumu, anakku. Apakah yang terjadi antara kau dan Lim Suu Chai ibu, dia, dia menghinaku, Sian Hwa mengerutkan alisnya. Apa? Dia menghina anakku? Bagaimana seorang yang sopan santun dan halus budi pekertinya seperti dia dapat menghinamu, Siaoyang dia, dia telah membuat malu padaku. Aku datang untuk menolongnya dari Sintung Lokai, tidak taunya dia, dia menjadi anak angkat dari orang tua itu, lalu gadis ini menceritakan sejelasnya pada ibunya tentang pengalamannya dengan Pun Hui di rumah Sintung Lokai. Sian Hwa diam-diam tersenyum dan dia tahu akan kesusahan hati putrinya. Ia memang suka kepada pemuda itu dan sudah merasa setuju kalau pemuda yang halus dan sopan dan terpelajar itu menjadi mantunya. Diam-diam ia lalu merundingkan hal ini dengan suaminya setelah menghibur hati Siaoyang. Bun Siam mengerutkan alisnya. Sintung Lokai adalah seorang tokoh Kang Ou yang ternama dan iujur, akan tetapi ia terkenal kasar dan tidak mau kalah. Bagaimanapun Hui menjak putra angkatnya. Habis, bagaimana kehendakmu? Sudah jelas bahwa Siaoyang mencintai pemuda itu, demikian sebaliknya. Yang Ji sudah menceritakan betapa pemuda itu membelanya dan biarpun tiada kepandayan silat namun berani mati membelah Siaoyang, itu sudah cukup menunjukkan kesetiaan hatinya. Kalau mereka sudah saling setuju dan kita tahu bahwa pemuda itu memang seorang yang baik sekali, mengapa kau tidak datang ke tempat tinggal Sintung Lokai untuk merundingkan soal perjodohan itu kau menyuruh aku pergi ke sana dan meminang Pun Hui? Hektometer, itu amat merendahkan kita. Apalagi orang sekasar Sintung Lokai itu, mana dia mau menerima begitu saja? Pun Hui sudah menjadi putranya dan kalau pemuda itu memang suka kepada anak kita, mengapa tidak Sintung Lokai sebagai ayah angkatnya datang meminang Siaoyang suamiku, mengapa kau begitu kukuh? Sintung Lokai sudah terang seorang yang kasar dan kaku, akan tetapi bukankah kau bukan seperti dia? Benar bahwa Pun Hui sudah menjadi anak angkatnya, akan tetapi, jangan lupa bahwa lama sebelum Sio Chai itu menjadi anak angkatnya, dia sudah berhubungan dengan kita. Juga Lim Sio Chai adalah murid dari Aptian Giok, berarti dia masih murid keponakan kita sendiri. Membicarakan soal perjodohan di antara orang kita sendiri, masih pakai sungkan-sungkan apalagi? Terutama sekali, kau melakukan hal ini demi kebahagiaan putri kita, melihat istrinya sudah menyerang dengan muka merah, Bun Sam mengangkat undak dan mengangguk-angguk. Baiklah, baiklah, memang aku orang tua harus selalu turun tangan sendiri, baru urusan orang-orang muda dapat dibereskan. Aha, begini kalau menjadi orang tua. Pendekar besar itu menghela nafas berulang-ulang dan Sian Hwa diam-diam mentertawakannya. Lo Pangcu, di luar ada tamu hendak bicara dengan Pangcu, seorang anggau taang Sintung Kai Pang melapor kepada Sintung Lo Ketio Hoi yang sedang bercakap-cakap dengan putrinya, yakni di Sintung Tio Lengli dan putra angkatnya, Lim Pun Hui di ruang belakang. Siapa dia tanya kakek itu kurang perhatian. Dia bukan orang biasa, Lo Pangcu, melainkan Tiantepiamong Song Bun Sam sendiri, anak buahnya melapor dengan wajah berseri karena anggau ta ini menganggap bahwa kunjungan pendekar besar itu merupakan peristiwa yang amat penting. Hektometer, biarpun Tiantepiamong sendiri, orang apakah perlu disebut bukan orang biasa? Suruh dia menunggu di luar kata Sintung Lo Kai ketus sehingga anggau tanya itu buru-buru keluar lagi. Lim Pun Hui ketika mendengar bahwa yang datang adalah ayah Xiao Yang, otomatis berdiri dari bangkunya dan hendak berlari keluar. Duduk saja kah Sintung Lo Kai membentak dan Pun Hui yang melihat lirikan penuh arti dan lengli, lalu duduk kembali. Ayah, tentu kedatangannya ada hubungannya dengan perjodohan Song Li hiap dengan Toa Ko, kata lengli. Hektometer, habis mengapa? Dia bukan orang yang pinangannya harus diterima oleh siapapun juga, jawaban dari kakek ini membuat muka Pun Hui menjadi pucat, akan tetapi lengli tersenyum. Ayah, sekiranya dicari di dunia ini, tidak ada besan bagimu yang lebih berharga daripada Tiantekiamong. Akan tetapi, kita tak boleh merendahkan diri dan tidak seharusnya menerima begitu saja usul perjodohannya, biar ia seorang besar seperti Tiantekiamong sekalipun, berseri wajah Sintung Lo Kai, akan tetapi Pun Hui memandang kepada lengli dengan heran dan muka muram. Kau benar, anakku. Mengapa kita harus merendah-rendah dan tunduk kepadanya? Hendak kuliat dia akan berbuat apa kalau kita tidak menuruti kemauannya bukan begitu ayah. Dalam zaman sekacau ini, mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga Song, merupakan keuntungan besar bagi kita. Hal itu akan menjunjung tinggi namamu dan juga orang-orang lebih memandang hormat dan segan kepada kita. Lagi pula, To'ako sudah suka kepada Song Li Hiap yang kepandainya kita sudah menyaksikannya. Akan tetapi, harus diadakan syarat-syaratnya, hektometer, siapa suka mempunyai mantu yang pernah menghina dan menantangku. Hal itu boleh dimaafkan, ayah, karena Song Li Hiap tidak tahu bahwa kau adalah ayah angkat To'ako, dan dia masih muda serta berdarah panas. Bagaimana kalau ayahnya diharuskan minta maaf untuk puterinya itu saja belum cukup mendinginkan hatiku? Jawab Sintung Lokai, memang di samping itu harus ada syarat lain, yakni dia harus diajak bertanding, kata Leng Li dengan kerling matu cerdik sekali. Sintung Lokai mengerutkan kening. Kepandainya tinggi sekali, aku takkan menang, memang kakek ini jujur sekali biarpun ia tidak suka mengaku kalah. Itulah syarat untuk memancingnya. Kalau ayah kalah berarti kita mempunyai cukup alasan untuk menolak usul perjumduhannya. Ayah boleh minta waktu sampai ayah kelak dapat menang daripadanya, hektometer, boleh juga. Hitung-hitung menguji kepandain sendiri. Akan tetapi, bagaimana kalau dia yang kalah kalau dia kalah, berarti ayah tidak takut padanya dan tentu saja usul itu boleh diterima atau ditolak menurut sekehendak hati ayah. Sintung Lokai damu untuk beberapa lama, lalu mengangguk-angguk. Baik, mari kita keluar menyambutnya, dengan langkah lebar kakek ini keluar, diikuti oleh Leng Li yang tersenyum-senyum dan yang tidak memperdulikan pandang mata Pun Hui yang penuh sesal kepadanya. Dengan amat sabar dan tenang Song Bun Sam menanti di ruang tamu dan ketika ia melihat ruang rumah, cepat bangun berdiri dan memberi hormat selayaknya. Sekilas yang mengerling ke arah Pun Hui dan Leng Li serta menerima penghormatan mereka dengan anggukan kepala. Ah, tidak tahunya Tiantepiamong si Raja Pedang yang ternama besar mengunjungi tempatku yang buruk. Tidak tahu ada urusan penting apakah tanya Sintung Lokai dengan sikap angkul. Diam-diam Bun Sam berdebar mendengar ucapan dan melihat sikap tidak mengasih ini, akan tetapi ia tetap berlaku tenang dan senyum di bibirnya tidak mengurang. Sintung Lokai, selain aku datang untuk berkunjung karena sudah lama menghormati namamu yang besar juga kedatanganku ini ada hubungannya dengan putera angkatmu itu, ada apa dengan dia kami sekeluarga sudah merundingkan hal ini dan sudah sepakat untuk minta persetujuanmu agar puteramu ini dijodohkan dengan puteri kami. Puteramu sudah kenal baik dengan puteri kami dan mereka itu nampaknya memang berjodoh, eh, eh, kau lucu sekali, Tiantepiamong. Mana ada pihak wanita meminang laki-laki memang berat menjadi orang tua yang hendak memenuhi keinginan hati anak muda, jawab Bun Sam tersenyum, akan tetapi mukanya berubah merah. Bukankah puterimu itu bernama Song Xiao yang benar begitu, agaknya kah sudah mengenalnya siapa tidak mengenalnya dia, Nona yang berkepandayan begitu tinggi sehingga berani menghina dan menantangku Bun Sam terkejut, Xiao yang tak pernah bercerita kepadanya tentang hal ini. Juga Sian Hwa yang mendengar penuturan puterinya, tidak berani menceritakan hal ini kepada suaminya. Kalau Bun Sam mendengar hal ini, tentu ia tidak mau datang mengunjungi kakek pengemis ini. Untuk beberapa lama Bin Sam tak dapat berkata-kata, nampaknya bingung dan gugup. Kekeliruan tindak anaknya adalah kesalahan orang tuanya, demikianlah orang-orang zaman dahulu berkata, tiba-tiba Lengli berkata. Seng Lih Yap memang keras kepala dan berwatak berani serta kasar. Bun Sam mengerling ke arah gadis itu dan tiba-tiba ia tersenyum. Cocok sekali perbilangan itu, Sintung Lokai, kalau putriku telah bersikap keliru kepadamu, biarlah aku sebagai ayahnya memintakan maaf kepadamu. Bun Sam menjura dan Sintung Lokai menjadi bangga sekali. Tiantepiamong menjura minta maaf kepadanya. Ah, kalau saja orang-orang kengau melihat akan hal ini. Sudahlah, hal itu tak perlu diperbincangkan lagi. Tentang usul perjodohanmu, aku mempunyai cita-cita bahwa siapa yang menimang kedua anakku, harus memenuhi syaratnya, yakni bertanding dulu dengan aku. Bagaimana, apakah kau menerima usul ini? Song Bun Sam makin bingung. Bagaimana kah kakek ini? Didatangi orang yang mengusulkan perjodohan, bahkan diajak bertanding silat. Bukankah hal ini berbahaya sekali dan dapat menjadikan bibit permusuhan? Kalau aku kalah, berarti bahwa yang menjadi calon jodohan aku adalah putri seorang yang benar-benar gagah, jadi aku tidak ragu-ragu lagi. Hektometer, maksudmu, kalau kau kalah, kau akan menerima usul perjodohan ini Bun Sam minta keterangan. Belum tentu begitu. Hal diterima atau tidak adalah soal belakang, tak dapat dibicarakan sekarang. Pendeknya, mau atau tidak kau memenuhi syarat itu dan bertanding melawanku kalau aku yang kata kalau kau kalah? Aku akan menimbang-nimbang apakah puteraku sudah cukup patut menjadi mantu seorang yang kepandainya lebih rendah daripada aku. Bun Sam menjadi bingung. Ia dihadapkan pada teka teki yang ruwet. Kalau ia menang, tentu kakek YNG keras kepala ini akan sakit hati, dan kalau ia kalah, kakek yang sombong ini akan memandang rendah kepadanya. Bagaimana baiknya? Ayah, jangankah sampai kalah olehnya. Kalau kau kalah, aku akan belajar lebih giat lagi agar kelak aku dapat menebus kekalahanmu itu. Pendeknya, kita akan berusaha untuk mengalahkan Tiantepiamong pendekar yang tak terkalahkan. Tidak percuma ayah terpilih menjadi ketua Angsin Tung Kaipang, tiba-tiba Lengli berkata dengan penuh semangat. Bun Sam yang amat cerdik tergerak hatinya mendengar ucapan ini. Tadi gadis itu pun secara rahasia telah memberi nasihat padanya untuk minta maaf bagi kekalahan si Aoyang, kini kata-kata gadis itu mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Maka ia tersenyum dan berkata, kekalahan ayah akan merendahkan nama kami sebagai pengurus Angsin Tung Kaipang yang besar. Kata pula Lengli dan Bun Sam menjadi lebih yakin lagi. Lengli, tutup mulutmu Sintung Lokai yang kasar itu membentak, sedikit pun tidak tahu akan isi daripada kata-kata putrinya. Tian Te Kiamong, bagaimana jawabanmu? Sanggupkah kau tentu saja, sobat? Marilah kita main-main sebentar jawab Raja Pedang itu. Sintung Lokai lalu mengeluarkan tongkat merahnya yang ampuh, diputar-putar di atas kepala sambil memasang kuda-kuda yang teguh. Bun Sam tahu bahwa dengan bertangan kosong, belum tentu ia akan kalah. Akan tetapi hal ini akan merupakan penghinaan terhadap suon rumah, sedangkan ia telah mengambil keputusan untuk melakukan kebijaksanaan sehingga ia dapat memecahkan hal yang amat sulit ini. Dengan tenang dicabutnya pedang Kim Kong Kiam, lalu ia memasang kuda-kuda seakan-akan bersungguh-sungguh sambil berkata, Sintung Lokai, majulah kakek ketua pengemis itu tidak sungkan-sungkan lagi, lalu menerjang dengan tongkat merahnya. Bun Sam menangkis dan tak lama kemudian mereka bertempur dengan hebatnya. Pun Hui berdiri dengan muka pucat dan hampir ia menangis. Bagaimana kahurusan menjadi begini, diam-diam ia mengeluh dan menyesali nasib sendiri. Ilmu tongkat dari Sintung Lokai bukanlah ilmu tongkat biasa dan mampunya gerakan yang amat berbahaya. Setelah bertempur beberapa belas curus, tahulah Bun Sam bahwa kepandaian lawannya benar-benar tinggi, tidak jauh bedanya dengan tingkat kepandaian Tung Hai Sian Jin, sungguh pun masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan kepandaian Leng Hai Lomo. Akan tetapi ia mengimbangi kepandaian kakek ini dan tidak terlalu mendesak sehingga pertempuran berjalan dengan amat serunya. Ilmu pedang P.E. Chuan Lyokyamsut adalah raja ilmu pedang, maka tentu saja tongkat merah di tangan Sintung Lokai tidak berdaya menghadapinya. Hai ini semenjak tadi sudah terasa oleh Sintung Lokai yang tiada habis kagumnya menyaksikan gerakan pedang kuning emas sinarnya itu. Namun ia memang pantang kalah dan terus mendesak sambi mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Setelah bertempur enam puluh jurus lebih dan pedang serta tongkat bergulung-gulung seakan-akan menjadi satu. Tiba-tiba Bun Sem yang menghadapi gebukan tongkat pada pinggangnya, sengaja melompat dan memberikan pahanya digebuk. Buk Bun Sem melayang dan terhuyung-huyung dengan muka merah, lalu menyimpan pedangnya dan menjurah, Sintung Lokai, kau pantas menjadi ketua Ang Sintung Kaipang, karena kepandaianmu benar-benar luar biasa. Aku Tiantetiamong mengaku kalah. Harap sebulan lagi kau sudi datang ke gubuku di Tikpleu untuk merundingkan urusan perjodohan anak kita, setelah menjurah sekali lagi, Bun Sem melalu melenggang pergi dari situ. Sedikitpun ia tidak kelihatan terluka atau kesakitan. Sintung Lokai berdiri dengan tangan kanan memegang tongkat, akan tetapi tangan kirinya sejak tadi bertolak pinggang saja. Bahkan ia tidak membalas penghormatan Bun Sem, hanya berdiri memandang dengan muka berubah pucat. Di dalam hatinya, ia tunduk betul kepada jago pedang itu. Gebukannya tadi tidak tersangka-sangka olehnya karena kalau lawannya mau, tawannya itu masih dapat menangkis, mengapa sengaja memberikan pahanya untuk digebuk. Yang digebuk tidak apa-apa, padahal gebukannya tadi cukup keras untuk menghancurkan batu karang, sebaliknya telapak kedua tangannya terasa panas dan linung. Bukan itu saja, ketika lawannya itu terlempar, tiba-tiba tangan Bun Sem secepat kilat digerakkan ke arahnya dan kakek ini merasa ada sesuatu yang terputus atau terobek pada perutnya. Ketika ia merabah, ternyata bahwa tali celananya telah putus, kena direnggut secara halus dan tidak kentara oleh Raja Pedang itu. Hebat, hebat, dia benar-benar hebat, hanya demikian kakek itu berkata sambil menghela nafas berhati-hati, lalu menyeret tongkatnya sambil berjalan masuk. Pun, Hui berdiri bengong dan terheran-heran karena melihat kakek itu berjalan masuk sambil tangan kirinya masih bertolak pinggang. Benar-benar aneh sekali. Pertempuran tadi aneh. Penyelesaiannya sudah aneh dan berakhir ganjil pula. Sekarang kakek itu berjalan sambil bertolak pinggang, benar-benar ia tidak mengerti sama sekali. Akan tetapi setelah kakek itu lenyap dari pandangan mata, terdengar Lengli tertawa cekikikan, nampaknya gelihati sekali. Ketikapun Hui menengok ke arahnya, pemuda ini lebih heran lagi. Lengli tertawa-tawa ditahan, akan tetapi kedua matanya mencucurkan air mata. Eh, eh, adik Lengli, ada terjadi apakah semua ini? Aku yang sudah menjadi gila ataukah kalian semua bersikap panah sekali? Lengli menyusut air matanya, menahan gelihatinya dan memandang kepada pemuda itu dengan sinar macu berseri. Selamat, selamat, kakakku yang baik. Perjodohanmu sudah dapat ditentukan dengan tangan, eh, apa kau gila? Kelakuan kalian benar-benar merupakan teka teki bagiku, yang manakah yang membuat bingung padamu? Aku bisa memberi penjelasan, pertama-tama, bagaimana dengan pertempuran tadi? Berjalan demikian cepatnya dan tahu-tahu Tiantai Tiamong pergi mengaku kalah. Benar-benarkah dia kalah? Dia memang kalah, akan tetapi kekalahan yang luar biasa, karena ia sengaja mengalah. Ia memberikan pahanya digebuk oleh tongkat ayah, bukan karena kalah pandai, bahkan sebaliknya, untuk membuktikan bahwa kepandai ayahnya memang jauh lebih tinggi daripada ayah. Digebuk tidak apa-apa, bahkan aku berani bertaruh tentu ayah merasa tangannya sakit-sakit, hektometer, nihai sekali, pun hui memuji girang karena memang di dalam hati, ia bersihak kepada ayah siaoyang. Dan kedua, mengapa ayahmu berdiri saja bertolak pinggang, bahkan berjalan masuk rumah sambil bertolak pinggang pula? Apakah itu tandanya ia marah-marah besar? Lengli tertawa cekikikan lagi karena pertanyaan ini membangkitkan geli hatinya yang tadi sudah dipindasnya. Kasihan sekali ayah, kau tidak tahu bahwa ia bertolak pinggang karena terpaksa, mengapa terpaksa pun hui makin heran. Karena-karena kalau tangannya ia lepaskan dari pinggang, Lengli tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena kembali ia tertawa. Kalau diepaskan mengapa pun hui terkejut, mengira bahwa ayah angkatnya terluka hebat. Kalau dilepaskan, celananya akan merosot ke bawah Lengli memegangi perutnya menahan ketawanya, tali celananya telah direnguk putus oleh Tiantepiamong, pun hui menggeleng-geleng kepalanya. Ia tidak mengerti ketakuan orang-orang Kengowo itu. Itu pun memperlihatkan bahwa Tiantepiamong sepuluh kali lebih lihai daripada ayah, hanya pendekar besar itu sengaja tidak mau membuat malu dan sengaja mengalah. Apalagi yang kau tidak mengerti kau tertawa geli. Aku dapat mengerti sekarang, akan tetapi mengapa kau mencucurkan air mata. Biasanya tak pernah kulihat kau tertawa sambil menangis. Kembali dua butir air mata bertitik dari mata gadis itu. Aku, aku kasihan kepada ayah dan aku, aku gerang karena soal perjodohanmu tentu akan beres. Bagaimana kau bisa bilang begitu pun hui tidak mengerti bahwa kali ini gadis itu membohong, bukan karena berbahagia, melainkan karena terharu. Cinta hati gadis itu terhadap pun hui membuat ia merasa perihati mengingat bahwa pemuda ini akan menjadi jodoh orang lain. Karena aku tahu akan wata ayah. Ia telah ditundukkan oleh Tiantai Tiamong, tanpa tersinggung kehormatannya. Kalau Tiantai Tiamong merobohkan dia, kiraku akan sukar bagimu untuk berjodoh dengan Song Li Hiap. Juga lebih sulit lagi. Akan tetapi sekarang, Tiantai Tiamong telah berlaku demikian bijaksana untuk mengalah, sehingga pada luarnya ia kelihatan telah dikalahkan oleh ayah, akan tetapi diam-diam ia menundukkan hati ayah karena kelihayanya. Aku berani pastikan bahwa sebulan lagi ayah pasti akan pergi ke Title untuk meminang Song Li Hiap. Ramalan Leng Li ini terbukti karena sebulan lagi, benar saja Sintung Lokai mengajak pun hui dan Leng Li pergi ke Title melakukan peminangan. Tentu saja pinangan diterima dengan sukacita dan tak lama kemudian dilangsungkanlah pernikahan antara Teg Hang dan Siang Chu serta pun hui dan Xiao Yang. Orang-orang Kang Ho dari seluruh penjuru dunia datang menghadiri upacara pernikahan dan semua orang bergembira ria. Juga Leng Li dapat menghibur hatinya karena berkat bantuan pun hui, akhirnya ia mendapat jodoh pula dengan seorang sastrawan muda kawan pun hui, seorang sastrawan yang akhirnya menduduki pangkat cukup tinggi. Belasan tahun lewat dengan cepatnya semenjak pernikahan itu dirayakan. Pada suatu hari yang amat ngeriah, karena itu adalah hari tahun baru. Di mana-mana bergema ucapan-ucapan setamat. Sintshan, Kiong Hai, Selamat Hari Raya Musim Semi Kiong Hai, Kiong Hai, Tiam Hock Siu, Selamat, Selamat. Panjang usia banyak rezeki di mana-mana terdengar ucapan ini, saling sambut, disertai wajah berseri, metu bercahaya, mulut tersenyum. Suasananya gembira ria di setiap rumah penduduk kota Soacong. Bukan hanya di kota ini saja, bahkan di seluruh daratan Tiongkok. Tidak, bahkan di seluruh daratan permukaan bumi di dunia ini di mana terdapat orang-orang Tionghoa yang merayakan Hari Raya Musim Semi atau lebih terkenal dengan Hari Raya Tahun Baru atau Sintia. Segala apa nampak berseri dan serba baru. Karena segala apa serba baru inilah kiranya yang menyebabkan pesta musim semi untuk menyambut datangnya musim semi setelah musim kering yang panjang itu berlalu, berubah sebutannya menjadi pesta tahun baru. Segala apa serba baru dan bersih. Jalan-jalan sudah sejak kemarin dibersihkan orang secara bergotong royong, selokan-selokan bersih. Rumah-rumah diberi warna baru, pintu-pintu dan jendela-jendela dicat, ditempeli kertas-kertas merah tanda bahagia. Huruf-huruf kertas gunungan yang melukiskan soa-soa mereka yakni sebagian besar huruf rezeki atau bahagia memenuhi dinding dan pintu-pintu. Ini semua ditambah dengan hiruk-pikuk yang luar biasa. Tidak ada kegembiraan tanpa suara ribut-ribut yang lain daripada biasa terdengar sehari-hari. Suara petasan-petasan berdar-derdor gembira antara tambur dan gembreng yang mengiringi liong dan barong sai saling bersaing dengan suara terompet dan tambur arak-arakan. Ada banyak sekali anak-anak yang berlari-larian di luar rumah, dalam pakaian dan sepatu baru, tangan membawa kue atau kembang gula atau mainan, mengikuti arak-arakan barong sai dan liong. Suara ketawa para wanita cekikikan tertahan dari balik jendela loteng di mana mereka berkumpul menonton arak-arakan menjadi sasaran pandangan macuk kurang ajar kagum dari anak-anak muda di bawah jendela. Suara para engkong, nenek, yang mendongeng di dalam rumah, dikelilingi oleh belasan, bahkan ada yang puluhan orang cucu-cucunya, mendongeng tentang cerita rakyat yang berhubungan dengan tahun baru. Pendeknya semua rumah nampak kegembiraan besar. Bahkan rumah tangga yang miskin pun tidak luput mengalami perubahan di hari-hari itu ikut-ikutan menjadi gembira ria. Betapa tidak, sungguh pun mereka tidak mampu membeli pakaian dan sepatu baru, tidak mampu memperbaiki atau menghias rumah, namun pada hari itu banyak sekali orang-orang baik. Agaknya semua orang berlomba untuk berbaik hati di hari-hari pesta ini. Rumah orang-orang miskin ini kebanjiran hadiah, kebanjiran antaran-antaran berupa makanan-makanan enak yang biasanya dalam mimpi sekalipun tak mereka jumpai terutama sekali, tentu saja, di rumah hartawan-hartawan dan bangsawan-bangsawan yang banyak uangnya, kegembiraan menjadi-jadi. Arak wangi dan mahal berlimpah-limpah, daging takkan habis termakan, disertai senda gurau mereka. Di rumah keluarga Tio yang besar sekali itu tidak ketinggalan. Bahkan lebih meriah daripada rumah-rumah lain karena bagi keluarga Tio membuang uang bagaikan membuang pasir di hari baik itu, bukan apa-apa. Seluruh rumah terhias indah. Dari pintu pekarangan depan yang terhias dengan kertas berwarna dari sutera, sampai ke taman belakang yang dihias kertas-kertas berwarna pula, menunjukkan betapa royalnya keluarga ini membuang uang. Teng-teng besar dari keras bergambar indah dan berharga mahal tergantung di segala ruangan. Petasan-petasan dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Semua penghuni rumah gembira dan merasa bahagia. Semua? Sayang tidak demikian adanya. Banyak sekali orang-orang yang bergembira ria ini, bahkan di balik wajah-wajah gembira itu banyak sekali terbayang kesedihan dan kedukaan yang untuk sementara waktu, agaknya untuk menghormati hari raya, ditunda dan coba dilupakan dengan senyum dan tawa. Bahkan ada suara tangis lapat-lapat terdengar dari ruangan belakang gedung tengah dan meriah dari keluarga Tio itu. Tangis itu akan terdengar sejak pagi sampai sore, kalau saja di luar tidak begitu riuh dan hiruk-pikuk dengan suara petasan dan tambur trompet gemereng canang. Apakah yang terjadi? Siapakah yang menangis? Perbuatan yang benar-benar janggal dan ganjil sekali di malam tahun baru seperti itu. Keluarga Tio adalah keluarga yang dapat disebut keluarga bangsawan atau bekas bangsawan, karena Tio Loya, Siwon Besar Tio, adalah seorang bekas pejabat pemerintah yang bertugas mengumpulkan pajak. Selama 30 tahun ia mengerjakan tugas ini dan setelah ia merasa terlalu tua dan mengundurkan diri, ia telah berhasil tidak saja mengumpulkan pajak untuk negara, akan tetap terutama sekali mengumpulkan harta benda untuk sakunya sendiri cukup banyak untuk ia dapat hidup menganggur selama hidupnya secara berlimpah-limpah dalam mewah-mewahan. Tio Loya atau nama lengkapnya Tio Kin sudah berusia 50 tahun lebih, akan tetapi masih terkenal sebagai seorang macu keranjang. Selain istrinya, yaitu Tio Hujin atau nyonya besar Tio yang hanya mempunyai seorang putera, ia masih mempunyai tiga orang bini muda yang mengembirakan hidup tuanya di rumah gedung itu. Sudah tentu saja yang tua di antara bini-bininya hanya Tio Hujin seorang sedangkan tiga orang selir ini masih muda-muda, patut menjadi anak-anaknya. Di samping ini, ia masih tidak malu-malu dan tidak segan-segan untuk mengganggu pelayan-pelayan wanita muda yang ada belasan orang bekerja di dalam rumahnya, pelayan-pelayan muda yang boleh dibilang miliknya karena mereka ini dapat ia beli dari tengkulak-tengkulak manusia. Juga Tio Loya masih tidak segan-segan untuk mengunjungi rumah-rumah bunga di kota Soacong. Memang hal-hal macam ini agak janggal terdengarnya bagi kita, akan tetapi di jaman Tio Hujin hidup, hal seperti ini adalah biasa saja, sudah jaman. Bahkan Tio Hujin terhitung masih alim kalau dibandingkan dengan hampir semua hartawan dan bangsawan yang rata-rata memiliki setir selir lebih dari sepuluh orang. Kacang tidak meninggalkan lanjaran demikian bunyi pepatah kuno yang diartikan bahwa perangai seng anak tidak jauh daripada perangai bapaknya. Maka tidak mengherankan apabila putra tunggal Tio Hujin yang bernama Tio Hsuwi, juga terkenal sebagai seorang pemuda lacur. Tio Hsuwi memiliki wajah seperti ibunya, maka ia tampan sekali. Mukanya bulat dan kulitnya halus putih, bentuk muka lembut seperti wanita akan tetapi sayang hatinya tidak selembut ibunya, melainkan sekeras dan semata keranjang ayahnya. Karena itu, di dalam rumah ia seakan-akan merupakan saingan dari ayahnya sendiri, karena Tio Hsuwi juga tidak melewatkan kesempatan untuk menggoda para pelayan yang cantik bersih. Dan damdiam pemuda ini pun mengadakan perhubungan rahasia dengan dua orang ibu tirinya atau setir selir ayahnya yang usianya sebaya atau lebih tua sedikit daripadanya. Tentu saja hal ini tidak diketahui oleh ayahnya. Pada suatu hari, Tio Hujin membeli seorang gadis pelayan dari seorang tengkulak manusia yang biasa menawarkan dagangannya yang istimewa di gedung-gedung hartawan besar. Gadis itu pakaiannya compang-camping seperti pengemis. Dia ini adalah seorang pengungsi dari dekat lembah sungai kuning yang kembali mengamuk, memusnahkan banyak kampung berikut rumah-rumah dan penghuninya, termasuk keluarga gadis Siliu ini. Gadis berusia 14 tahun ini terlunta-lunta seperti seorang pengemis. Ayah bundanya telah hanyut bersama gubuk mereka menjadi mangsa iblis-iblis sungai kuning yang ganas. Baiknya Kui Lian, demikian nama gadis ini. Semenjak kecil biasa berenang di pinggir sungai Huang Ho, maka ketika banjir mengamuk kampungnya, ia berhasil menyelamatkan diri. Akan tetapi segera menyesali nasibnya mengapa ia tidak ikut hanyut dan tewas saja bersama ayah bunda dan rumahnya karena hidup seorang diri berarti neraka baginya, ia terlunta-tunta, wajahnya yang manis tertutup air matu campur di bu, sehingga tidak menarik perhatian orang-orang jahat. Akhirnya ia terjatuh ke dalam tangan seorang tengkulak manusia yang pada masa itu sekali berkeliaran di Tiongkok. Tengkulak manusia ini memberinya makan dan dengan bujukan-bujukan manis akhirnya berhasil membawanya ke Soacau dan menjualnya kepada keluarga Tio untuk 25 talp perak. Nasib baik menimpa diri Kui Lian. Baiknya ia terjatuh ke dalam tangan Tio Hujim yang berhati mulia, kalau terjatuh ke tangan keluarga lain, mungkin sebentar saja hidupnya akan rusak, bagaikan setangkai bunga, dipetik dipuja sampai layu lalu dibuang begitu saja, diinjak-injak. Tio Hujim merasa kasihan dan sayang kepada gadis pantai yang jujur ini, dan dia ambilnya gadis itu sebagai pelayan. Dalam waktu satu tahun saja tinggal di gedung keluarga Tio, Kui Lian nampak segar, sehat dan kecantikannya yang dulu timbul bahkan lebih berseri. Ia telah menjadi seorang gadis berusia 15 tahun yang cantik dan menggairahkan, terutama menarik hati Tio Loya, bandut tua yang paling suka akan daun-daun muda itu. Akan tetapi oleh karena Tio Hujim sudah maklum akan gerak-gerik suaminya, tahu pula akan penyakit lama suaminya, Muka Tio Hujim yang sebetulnya sayang dan kasihan kepada Kui Lian, telah memperingatkan Kui Lian akan bahaya itu dan berusaha sedapat mungkin agar pelayan muda ini jarang berpisah dari dekatnya. Inilah sebabnya mengapa sebegitu jauh belum juga Tio Loya tercapai idam-idamannya, yakni menjadikan pelayan baru ini sebagai korbannya pula. Akan tetapi, pada zaman seperti itu, bagaimana mungkin bicara tentang nasib baik seorang pelayan? Pelayan-pelayan seperti Kui Lian tiada bedanya dengan binatang peliharaan, nasibnya berada di tangan majikan-majikannya, bahkan mati hidupnya boleh dibilang berada dalam kekuasaan mereka yang memberinya makan sehari-hari. Bagaimana dapat disebut bernasib baik bagi orang-orang yang berhak hidup namun tidak berhak menentukan nasib sendiri? Biarpun bahaya yang datang dari pihak Tio Loya untuk sementara dapat dibendung berkat kebijaksanaan dan kemuliaan hatinya besar, namun datang bahaya lain yang lebih berbahaya, yaitu godaan dari Tio Kong Chu, Cuan Muda Tio, sendiri. Godaan ini jauh lebih berbahaya kalau dibandingkan dengan niat-niat buruk Tio Loya, karena sebagai seorang gadis muda yang cantik tentu saja Kui Lian sama sekali tidak ada hati untuk melayani kehendak majikan tuanya. Akan tetapi dengan Tio Sui lain lagi soalnya. Tio Sui adalah seorang pemuda yang tampan dan ganteng, sikapnya halus, bicaranya manis, bujukannya merayu kalbu. Apalagi bagi Kui Lian, Tio Sui adalah majikan mudanya, masih jejaka lagi. Kui Lian hanya seorang gadis dusun yang bodoh. Tak mungkin ia dapat membaca isi hati orang. Dianggapnya cinta kasih Tio Sui itu dari mulut terus ke hati. Dianggapnya sumpah dan janji pemuda itu jujur dan setulusnya. Ia jatuh menghadapi bujukan Tio Sui dan sepasang orang muda itu membuat perhubungan di luar tau siapapun juga, kecuali mereka sendiri dan para dewata yang setiap hari dimintai berkah oleh Kui Lian agar supaya melindungi dia dan kekasihnya. Dewata agaknya meluluskan permintaannya, buktinya sampai berbulan-bulan perhubungan mereka berlangsung dengan lancar dan selama tidak mendapat gangguan siapapun juga. Demikian anggapan Kui Lian. D. Ia terlalu bodoh untuk mengerti bahwa hal-hal yang demikian tak mungkin dilakukan orang tanpa diketahui akhirnya oleh orang-orang lain. Para penghuni rumah itu tau belaka, bahkan Tio Hujin sendiri juga sudah tau. Namun mereka ini hanya menarik napas panjang, bahkan ada yang sambil terkekeh-kekeh membicarakan perhubungan ini di belakang Kui Lian atau Tio Sui. Orang satu-satunya yang tidak tau hanya Tio Loya sendiri. Hal ini adalah karena Tio Hujin yang amat memanjakan puteranya memesan kepada semua isi rumah agar jangan membocorkan rahasia orang-orang muda itu. Segalanya akan berjalan baik dan tidak ada perubahan kalau saja tidak terjadi perubahan dalam diri Kui Lian sendiri. Ia mulai merasa pusing-pusing dan badannya tidak enak juga malas. Akhirnya ia tau apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Dengan hati kebat kebit ia menyampaikan hal ini kepada kekasihnya. Tio Sui menjadi kaget setengah mati dan bingung. Terpaksa ia mengeluarkan isi hati kekhawatirannya di depan ibunya. Biarpun memiliki hati yang lembut dan budiman, Tio Hujin hanya seorang wantia kepala rumah tangga yang jalan pikirannya dipengaruhi seluruhnya oleh hukum-hukum tradisi. Mendengar penuturan putera tunggalnya, ia hampir pingsan. Perempuan hina di enek itu berani sekali menggoa hatimu. Berani betul dia mempunyai kandungan darimu. Selaka, hal ini akan menghancurkan nama baik kita, akan mencemarkan nama baik seluruh keluarga Tio yang dihormati orang karena semenjak nenek moyang kita dahulu tidak pernah melakukan hal-hal yang remeh. Sekarang kau putera tunggal keluarga Tio Akao menjadi ayah dari anak seorang pelayan belian yang tidak diselir secara sah. Ah, Tio Sui, kemana kita akan menyembunyikan muka kita ibu, tidak ada lain jalan lagi. Kita harus mencarikan seorang suami untuknya. Kalau kita beri sedikit uang modal, kiranya banyak laki-laki dari luar yang suka mengambil quilian sebagai istrinya, dia masih muda lagi tidak buruk mukanya, kata pemuda yang pengecut dan palsu hati ini. Setelah menghadapi akibat daripada perbuatannya, ia bukan melindungi quilian, bahkan hendak mencuci tangan. Bodoh, apakah kau kira semua pelayan tidak tahu akan keadaan quilian? Pula, suaminya juga akan tahu bahwa dia sudah mengandung, apakah diatakan menjual hal ini secara murah di luaran ibu dan anak ini bicara kasak kusuk dan akhirnya mereka menemukan jalan terbaik. Tidak ada jalan lain kecuali menimpakan segala kesalahan kepunda seorang pelayan pria. Demikianlah, pada malaman tahun baru itu, tiba-tiba Gan Kengki dipanggil majikannya. Pelayan yang usianya baru 25 tahun ini dengan wajah berseri dan hati gembira datang menghadap di ruang tengah, mengira akan mendapat hadiah tahun baru. Akan tetapi alangkah ranya ketika berlutut di depan kursi Tio Loya, ia melihat wajah majikannya ini muram dan marah, sedangkan Tio Hujin, Tio Kongcu dan para selir duduk di situ tak bergerak seperti patung. Suasana demikian tegang dan dingin, sama sekali tidak membayangkan kegembiraan tahun baru. Ada apakah? Hati Kengki mulai berdebar-debar tak enak. Apalagi ketika ia melihat Kui Lian yang terisak-isak sambil menutupi mukanya, duduk berlutut di sudut ruangan. Sudah lama Kengki menaruh hati kepada pelayan muda ini, akan tetapi segera mengusir perasaannya karena dihadapannya duduk Tio Kongcu. Ia maklum bahwa tak mungkin ia dapat bersaing dengan majikan mudanya. Kengki, hayu akui semua dosamu agar hukumannya agak ringan Tio Loya mendamperat dengan bentakan marah. Memang hartawan tua ini marah sekali ketika mendengar bahwa Kui Lian telah mengandung karena perhubungannya dengan seorang bujang, yaitu Gan Kengki, orang kepercayaannya. Gila betul. Sudah lama ia merindukan bunga cantik yang tumbuh di dalam tamannya. Sebelum ia berhasil memetiknya, eh, tahu-tahu sudah didahului oleh bujangnya. Siapa takkan marah. Di lain pihak Kengki menjadi bingung dan melongo. Kemudian setelah memeras otak mengingat-ingat keseahan apa gerangan yang telah ia lakukan, Ia mengangguk-anggukkan kepalanya sampai menyentuh lantai dan menjawab, hamba Gan Kengki mengaturkan Sin Chan Tionghi, hamba akan bersembah yang siang malam dengan doa semoga Tio Loya diberkai usia panjang sampai ratusan tahun, rezeki bertambah sampai kekurangan tempat untuk menampung dan tutup mulut bentak Tio Loya marah sekali. Dalam keadaan biasa, ucapan setamat dan pelayannya ini akan memancing keluar ruang hadiah, akan tetapi sekarang sebaliknya, disangka sebagai sindiran dan ejokan. Sebaliknya, Kengki menjadi pucat. Tadinya ia mengira bahwa karena ia terlambat mengucapkan selamat, ia dianggap bersalah dan tidak tahu adat, maka ia tadi buru-buru mengaturkan selamat. Tak taunya malah dibentak marah. Anjing betinanya sudah mengaku, apakah anjing jantannya masih berpura-pura lagi? Kau bermain gila di belakangku dengan kuilian, sampai gadis itu mengandung. Tahukah kau apa artinya dosa itu? Kau telah mengotori rumahku, telah mendatangkan kesialan, telah mencemarkan nama baik kami, telah, telah, saking marah dan kecewanya melihat kembang idamannya di serobot orang, Tio Toya tak dapat mengeluarkan kata-kata lagi, hanya tangannya meruding-mudin ke kanan ke kiri menyuruh pelayan-pelayan lain menangkap dan memberi hukuman kepada Kengki. Tiga puluh kali cambukan akhirnya ia dapat juga membentak dengan perintahnya setelah melihat Kengki. Dipaksa oleh delapan buah tangan untuk kebah telungkup di depan majikannya yang sedang marah-marah. Segera terdengar suara-suara aneh di malaman tahun baru itu. Suara cambuk-cambuk menghantam-hantam punggung disusul oleh rintihan memilukan juga tangis perlahan dari kuilian tak pernah berhenti. Semenjak pagi tadi menerima tuduhun yang bukan-bukan, kuilian terus menangis. Tio Hujain dengan gamasnya menuduh ia melakukan perhubungan dengan Kengki. Apa yang ia harus jawab? Tentu saja sampai mati ia tidak berani mengaku bahwa yang menjadi ayah dari kandungannya adalah Tio Kong Chu. Selain hal ini takkan dapat diterima oleh keluarga Tio, juga akan membuat majikan-majikannya menjadi makin marah saja. Kuilian hanya mengharapkan campur tangan kekasihnya, mengharapkan perlindungan, pembelaan dan penolongan Tio Sui. Akan tetapi, alangkah perihatinya ketika ia melihat pemuda itu memandang acuh-ta'acuh, seakan-akan dia orang yang paling bersih di dunia. Tidak sekalipun pemuda itu memandang kepadanya sehingga payah kuilian mencoba untuk bertemu pandang dan menyampatkan jerit jiwanya melalui pandang macu kepada pemuda itu. Setelah diberi hukuman 30 kali cambukan yang merobek-robek kulit punggungnya, Tio Loya berkata, Jahanam yang tidak tahu budi. Sejak kecil kau ku pelihara, kami beri makan dan pakatan secara berlebih-lebihan menolongmu dari kelaparan, akan tetapi balasmu hanya memalukan nama baik kami saja. Sekarang katakan apakah kau ingin kami ajukan ke depan pengadilan atau akan menerima putusan hukuman kami sendiri? Gan keaki adalah orang kepercayaan Tio Loya, sudah seringkali disuruh mengantarkan ini itu dalam hubungan Tio Loya dengan para pejabat tinggi. Ia cukup cerdik untuk mengerti bahwa hubungan majikannya dengan para pembesar pengadilan amateratnya, dan bahwa segala perkara yang diadili di pegadilan keputusannya sama sekali bukan berdasarkan keadilan, melainkan tergantung daripada besar atau kecilnya uang sogokan yang diberikan oleh mereka yang diperiksa kepada para petugas pengadilan. Ia maklum pula bahwa kalau ia diserahkan kepada pengadilan yang sudah makan uang sogokan majikannya, nasibnya sudah dapat ditentukan, yakni siksa, hukum dan buang. Hamba menerima segala keputusan Loya, akhirnya ia berkata lemah. Tio Loya tersenyum. Ini berarti penghematan, tak perlu dia mengirim beberapa puluh taul para ke pengadilan, dan diadapat pula mencuci muka dan mempropagandakan kebaikan hatinya. Baiknya aku kasihan kepadamu dan mengingat bahwa kau sudah sebelas tahun bekerja di sini, dan bahwa kuilian juga bekas pelayan nyonya besar, keputusanku sekarang supaya kau mengawini gadis itu dan pergi dari sini jangan sekali-kali berani menginjak pekarangan rumah kami. Dan hati-hati, kalau kau dan binimu sudah keluar dari sini berarti kau bukan pelayan kami lagi, kau tidak ada hubungan sama sekali dengan kami dan aku melarang kau bicara sesuatu tentang diri kami, dengan lemah gan kengki terpaksa menerima hukuman itu. Ia diusir bersama kuilian di malam hari itu juga. Ia menerima dengan kepala tunduk, kemudian pergi ke kamarnya untuk mengumpulkan barang-barang yang dipunyainya. Tidak banyak, hanya sebungkus pakaian, hasil kerja selama sebelas tahun di situ. Akan tetapi kuilian roboh pingsan mendengar keputusan ini. Roboh pingsan sambil menjerit lirih ketika melihat Tio Sui tersenyum puas dan meninggalkan ruangan tanpa melirik seleret pun kepadanya. Semua ini terjadi pada zaman itu. Tidak aneh kejadian yang lebih hebat sekalipun bukan merupakan peristiwa aneh. Apakah anehnya anjing dipukuli sampai mati oleh majikannya? Apakah anehnya ayam dipotong? Kuda diperas tenaganya untuk seikat rumput saja? Dan pelayan belian di zaman itu tiada bedanya dengan anjing, ayam atau kuda, kadang-kadang lebih rendah lagi. Ya, zaman itu, zaman di mana feudalisme masih merajus lelah, di mana derajat manusia masih bertingkat-tingkat. Yang kelaparan, si miskin. Yang ditindas, si lemah. Yang terinjak-injak, si rendah. Kau, perempuan sualan. Kau perempuan rendah, tak tahu malu. Kau perusak hidupku kengki memaki-maki sambil menyeret tangan kuilian di sepanjang jalan yang sunyi di tengah malam itu, malam tahun baru. Akan tetapi yang dimaki-maki, tidak menyahut, mendengar pun tidak kuilian berjalan terhuyung-huyung, setengah diseret oleh kengki wanita ini lebih banyak pingsan daripada sadarnya. Seperti orang mabuk yang tidak ingat apa-apa lagi. Rintihan-rintihan dan keluh kesah perlahan keluar dari bibirnya, matanya setengah terpejam, tubuhnya lemah lunglai. Kau perempuan hina-gina, kau main gila dengan majikan muda, main gila lupa daratan, lupa diri, sampatian mengutukmu, sampai kau mengandung. Dan aku, orangnya yang menerima hukuman untuk pebuatanmu yang kotor itu kengki tiada henti memaki-maki. Yang dimaki tetap tidak mendengar, bahkan kengki merasa tubuh itu menggelandot berat. Ketika ia melepaskan pegangannya, tubuh itu terkula dan terguling di atas tanah dan rumput basah, pingsan, terkutuk. Setan atas kengki maki marah dan mendokol. Kemudian ia duduk mengasuh di atas tanah di pinggir jalan itu, termenung dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya, apa yang akan diperbuatnya terhadap wanita yang pingsan itu. Ia sudah terlalu lelah. Tubuhnya sakit-sakit dan lemas akibat hukuman yang ia terima tadi, panas seluruh badan akibat nafsu amarah yang berkobar. Akhirnya ia tak dapat menahan kelemasan tubuh, ia berbaring dan tak lama kemudian tidur membuat ia lupa akan kesedihannya, akan kemarahannya, akan nyeri-nyeri badannya. Menjelang tubuh kemki bangun dari tidurnya, ia sadar kembali dan bersama kesadarannya, kembali pula kesedihannya, kemarahannya, kemendongkolannya. Ia melihat ke arah Quilian yang masih rebah miring di atas tanah. Ketika di dekatinya ternyata Quilian masih tidur. Agaknya gadis ini setelah siuman kembali, saking lelahnya tertidur juga. Melihat gadis yang berwajah manis ini tidur miring dalam keadaan menarik dan juga menimbulkan kasihan, untuk sedetik kemarahan dan kekerasan hati kengki mencair. Teringat ia akan cinta kasihnya yang dulu diam-diam ia tahan untuk gadis ini, gadis yang pernah dirindukannya siang malam. Akan tetapi tiba-tiba perih dan nyeri di punggungnya mengusir kelemahan ini dan mengembahkan kemarahannya. Bangun! Perempuan sial bentaknya sambil melompat berdiri dan mengguncang-guncang tubuh Quilian dengan kakinya. Kutlian mengeluh, membuka mata. Lalu bangkit cepat-cepat seakan-akan orang baru sadar dari mimpi, terbelalak memandang ke kanan-kiri, kemudian kepada kengki lalu menangis terseduh-seduh. Bukan mimpi buruk, melainkan kenyataan yang ia hadapi. Tadinya Quilian masih mengharapkan bahwa kesemuanya itu mimpi belaka, akan tetapi alangkah hancur hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa semua itu bukan mimpi, melainkan kenyataan pahit. Dia menangis lagi. Perempuan sial, kau tahu apa yang telah kau perbuat terhadap aku? Sejak kecil aku berada di gedung keluarga Tio, mendapat kepercayaan, disuka dan sering mendapat hadiah. Hidupku senang sampai belasan tahun. Kemudian iblis melemparkan kau ke tengah-tengah keluarga Tio. Kau siluman betina ini men gila menggoda kongcu sampai perutmu menjadi besar. Kemudian kau menimpakan dosanya ke pundaku. Aku yang dituduh menjinaimu, aku yang dituduh menjadi bapak anak haram di perutmu itu. Cih, tak tahu malu. Coba kau katakan, kapan aku pernah mendekatimu? Hayo katakan, kapan makin banyak bicara makin melonjak marah di dada kengki. Ia mencak-mencak, membanting-banting kaki mengepal tinju. Gantwako, ampunkan aku, biarpun aku tak pernah memfitnahmu, biarpun aku bersumpah tak pernah membawa-bawa namamu di depan mereka, tetap saja, aku telah bersalah, karena perbuatankulah kau menderita. Tuh aku, kalau tidak bisa mengampunkan aku, mengajak kau tidak, tidak bunuh saja aku disini? Tidak akan ada orang tahu. Lemas kedua tangan kengki yang tadinya di kepal-kepal itu. Melihat gadis ini berlutut dengan kepala yang rambutnya awut-awutan itu menunduk, mendengarkan kata-kata yang lemah dan sayu diseling isak, lemaslah dia. Bunuh, kau ulang. Katanya. Gagap dengan pandang macu bodoh. Ya, megapa tidak? Untuk apa artinya hidup bagiku? Aku telah tertipu, ia terseduh-seduh. Aku tertipu oleh perasaanku, kau benar, tuaku. Aku seorang perempuan rendah, tak tahu malu, tak tahu menjaga kehormatan. Aku patut kau bunuh saja, jangan menjadi bebanmu, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Aku benar, ikan, kau bunuh, kan? Aku seorang perempuan. Aku tidak tahu maaf.